Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat JPG, Ovan disini Kita bakal review rumah dijual Atau Real Tunggu ya, saya mau keluar Tepat mana ini anaknya? Sini, sini Intro 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 Ya, akhirnya bisa Keluar Ini ternyata ada jalan keluar disini ya Oke Sobat JPG, kita sekarang ada di salah satu rumah Kawasan Ridgefield Di lokasi Kedawung ya Sobat JPG Dan sekarang Saya, Ovan, ada di rumah Dengan luas tanah sekitar Sebentar, saya contek ya 119 meter persegi 119 meter persegi Lebarnya kurang lebih 8,5 meter Kemudian panjangnya sampai ke belakang Full bangunan itu 14 meter Jadi, ketemu luasan tanahnya 119 meter persegi Kalau untuk luas bangunannya berapa, Ovan? 128 meter persegi Kok bisa lebih besar bangunannya daripada tanahnya? Nanti lagi kita bahas, oke? Dan sekarang Ovan ada di karpot rumah ini Ya, Sobat JPG Ini untuk kelebar karpotnya Kurang lebih, tadi sempat diukur Dengan digital measurement ini Kurang lebih 5 meter persegi Sorry, 5 meter ya Di sini karpotnya Pakai plaster semen biasa Ada tali airnya seperti biasa Untuk mempermudah jalannya air turun Dan untuk rumah ini Setelah kita hitung tadi Ada di ketinggian 5 sampai 7 cm Di atas permukaan jalan Dan di sebelah kanan kita Ada taman kecil Dengan lebar kurang lebih 3 meter setengah Oke, kita langsung ke dalam Dan untuk fasad rumah ini Sobat JPG Ini perpaduan antara Modern Minimalis Dan Skandinavian Kalau misalnya rumah ini nanti diteruskan ke atas ya Karena ini konsepnya adalah rumah tumbuh Oke, sebelum pintu masuk Kita langsung disambut oleh Susunan Rooster Ini kalau saya yang punya rumah Bakal saya kaisi kasa Soalnya kenapa Akan ada nyamuk Dan angin berkeliaran Masuk bebas ke dalam rumah ya Sobat JPG ya Tapi keren ini Ini Ventilasi udaranya akan Luar biasa Tercukupi Pencahianya juga keren Pengen tahu kenapa Kita langsung ke dalam Oke Let's go into the hole Oke Ayo masuk 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 Selamat datang Welcome home Setelah kita melewati pintu masuk rumah ini Kita langsung disambut oleh Ruang tamu yang lebar Sekali Silahkan di cek 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 Kurang lebih Lebar dari Ruang tamu ini Sekitar 5 meter ya Kemudian panjangnya Adalah Sekitar 4 meter Seperti itu Dan untuk lantai dari Rumah ini Sudah pakai granit 60-60 Bisa di cek nih Bawah Ya Jangan ke sepatu saya Sepatu saya mahal Sombong amat Rumah ini terdiri dari Dua lantai Sobat JPG Lantai 1 Dan lantai 2 Masih dalam progres Pembangunan Tapi sudah bisa Siap untuk ditempati ya Untuk lantai 1 ini Lantai 2 nanti Siap Kalau ada Sudah siapkan budget juga Untuk meneruskan Pembangunan di lantai 2 Kita ngomongin lantai ke 1 Itu ada Dua ruangan Kamar tidur terutama Dan ada kamar mandi dalamnya Kita langsung cek Ruang tidur yang ada kamar mandi dalamnya Let's go Ayo kita cek Ruang tidur pertama Ini kayaknya ruang tidur utama ya Karena ada kamar mandi dalamnya Sobat JPG Untuk lebar dari kamar tidur ini Sekitar 5 meter Sorry 4 meter Kali 3 meter setengah Kita coba cek dulu Untuk kamar mandi dalamnya Spesifikasinya seperti apa Ini dia kamar mandi Di ruang tidur utama Kamar mandi dalam ya Pertama kali masuk Di kamar mandi ini Kita langsung disambut oleh Wastafel Dan disitu ada Closet duduk Kemudian Ada shower Kita coba cek dulu Untuk luasan dari Kamar mandi Di ruang tidur utama ini Untuk Lebarnya sendiri Ada 1,5 meter Kemudian untuk panjangnya Sekitar 3,5 meter 1,5 Kali 3,5 panjang Ini berarti ya Ke belakang Oke Itu adalah spesifikasi Kamar mandi dalam Untuk ruang tidur utama Di rumah ini Lega banget Jadi Untuk pencahayaan Juga ada akses Ayo masuk Kita coba cek Untuk akses pencahayaan Dari luar ya Untuk kamar mandi dalam ini Dapat akses yang luar biasa Bagus Dari luar Cahaya dan udaranya Leluasa untuk bisa Masuk ke dalam Kawan mandi dalam ini Oke kita coba cek Untuk ruangan yang lainnya Sekarang kita cek Kamar tidur Atau ruang tidur yang kedua Di lantai 1 Rumah ini Oke Ini dia Kamar tidur Atau ruang tidur Yang kedua Let's go Masuk Untuk luas Dari kamar tidur Yang kedua ini Gak terlalu Besar ya Lebih kecil Dari ruang tidur Yang pertama tadi Cuman Enaknya nih Akses cahaya Dan udara Bisa langsung Masuk dari Luar rumah Dan Bisa langsung Akses ke Taman Keren kan Jadi Bangun tidur Baca doa Abis itu Langsung lihat Pemandangan Di luar rumah Yang keren Nah Kaget ya Oke Kita Serius lagi Untuk lantai 1 rumah ini Seperti yang Tadi saya sempat informasikan Ada 2 ruangan Ya Ruang tidur Ada 2 Kamar mandi Juga ada 2 Cuman kamar mandi Ada yang di dalam Kamar tidur Dan sekarang Kita coba cek Kamar mandi Yang ada di Ruang tamu Ini dia Bisa diakses oleh tamu Bisa diakses oleh Keluarga yang lain Yang ada di luar kamar Untuk spesifikasinya sendiri Sama sih Cuman bedanya Dengan kamar mandi utama Tadi Gak ada wastafelnya ya Cuman Shower Seperti biasa Kemudian Ada closet duduk Dah Besen ya Dikagitin terus ya Dan Kita sekarang ada di Dapur Dari rumah ini Konsep Rumah ini memang terbuka ya Open home gitu kan Open space maksudnya Dan disini ada Meja dapur Yang sudah diset sedemikian rupa Untuk bisa muat Kompor gas Kemudian disini ada Cuci piring bersih Oke Dan Sobat JPG Rumah ini Setelah saya masuk Tadi Ada yang unik Uniknya apa Ada dua tangga Untuk bisa akses Ke lantai dua Tuh Tuh Saya dicek tuh Gila Ini maksudnya apa Coba pemiliknya ya Gak ngerti saya Setelah ini kita coba Cari tahu Kira-kira Maksud dari Pemilik Untuk Memberikan tangga Di dua Akses Yang berdekatan Kurang lebih gak jauh ya Oke Sobat JPG Kita coba naik ke Lantai dua Melewati Tangga yang berdekatan Dengan akses pintu masuk Sebelum kita naik ke Lantai dua Ini ada informasi Buat sobat JPG semua Kalau akses pintu masuk Di rumah ini Selain masuk Lewat pintu utama Melalui Karpot Ada juga Akses pintu masuk Lewat pintu samping Karena rumah ini Lokasinya Ada di posisi Hook Di deretan Blok Perumahan Ridge Village ini Jadi Sobat JPG Kalau misalnya Tinggal di rumah ini Ketika misalnya Di Karpot Banyak kendaraan Gak bisa lewat Bisa akses pintu masuk Dari pintu samping Untuk pintunya sendiri Kalau tadi pintu masuk Untuk Pintu masuk Pertamanya ini Dari besi hollow Kemudian Dilapisi pakai Cornwood Untuk akses pintu masuk Pintu samping Itu pakai Besi Aluminium Kemudian Kaca transparan Kaca temper ini Keren ini rumah Oke kita langsung masuk Kita langsung menuju Ke lantai Oke Oke Sobat JPG Kita sekarang menuju Ke lantai 2 Melalui tangga Yang berdekatan dengan Akses pintu masuk utama Let's go Pegangannya pakai besi hollow Tapi Konstruksinya kuat ini guys Jangan khawatir Kita langsung Akses lantai Sedua Amazing bro Coba sini Cepetan 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 Ini Aduh Ini memang konsepnya Rumah tumbuh Jadi Besi 12 Ini ya Ini ada besi 8 juga Untuk besi Kolom Dan Ring balok Ini memang Masih Ini ya Masih Dibiarkan tumbuh Begitu saja Nggak dipotong Karena memang Nanti suatu saat Kalau misalnya ada dana Pemilik akan meneruskan Ke lantai 2 Dengan sempurna Kita cek Pemandangannya Di sini Luar biasa Itu kenapa Memang Rumah Yang berada Di posisi hook ini Sengaja dibuat Oleh Pemiliknya Untuk Bisa dikembangkan Ke Lantai Kedua Karena Bisa akses Pemandangan Atau view Yang luar biasa Keren Di situ Ada Pohon kelapa Kemudian Sepanjang Arah Memandang Itu ada Gunung Nggak tahu Tapi itu gunung apa Tapi Keren guys Luar biasa Ini amazing banget ya Dan seperti yang Ovan tadi sudah sempat sampaikan Bahwasannya Akses ke lantai 2 ini Bisa dari 2 Anak tangga Dari Tangga Yang berdekatan Dengan pintu masuk Utama Dan disini Ada tangga Yang berdekatan Dengan Dapur Jadi kita masuk Dari sana Kita nanti keluar Dari sini Oke kita langsung Turun Dari lantai 2 Ke lantai 1 Melalui Tangga Yang berdekatan Dengan dapur Untuk Bahan Pintunya Kalau ini Terbuat dari Aluminium Full Kalau tadi ada Kaca tempernya Yang berdekatan Dengan Akses Pintu masuk utama Pegangannya Dari Bisi hollow Cuman ini Jarak Atau ketinggian Dari Anak tangga Ke anak tangga Yang lebih tinggi Atau lebih rendah Itu jaraknya Lebih tinggi Jadi agak Lebih hati-hati Oke Sobat JPG Setelah tadi Kita sudah Hometour Di rumah ini Ada Satu informasi Yang belum Ovan Sempat Sampaikan Untuk Ketinggian Dari lantai Ke pelafon Kira-kira Berapa Ovan Kita coba Cek langsung Dari bawah Sampai pelafon Itu Tingginya Hampir 4 meter 3,8 meter Dan ada Satu informasi Yang belum Ovan Sampaikan Tadi Untuk Ruang tidur Utama Akses Pencahayaannya Ternyata Ada lagi Guys Ada di Pojok kiri Atas Disitu Ada akses Pencahayaan Yang banyak Banget Jadi Ini kalau Siang hari Rumah ini Akan tetap Terang Tanpa harus Menghidupkan Lampu Jadi Lebih Lebih Listrik Oke Itu tadi Review kita Di rumah Yang Lokasinya Ada di Perumahan Atau Kawasan Ridge Village Dengan Luas tanah 119 meter Persegi Dan luas Bangunannya 128 meter Persegi Dan bisa Lebih luas Lagi Nanti Kalau misalnya Pembeli Rumah ini Pembeli Rumah ini Bisa Kembali Melanjutkan Rencana Pembangunan Untuk Lantai 2 Oke Rumah ini Kira-kira Dijual Atau dibuka Harga berapa Oleh pemiliknya Saya telepon dulu ya Halo pak Dijual harga berapa Oh ya 685 juta rupiah Masih bisa Ini gue ya pak ya Ternyata orangnya Ada disini guys Ngapain pak Nonton disitu Oke Ini dia Pemilik rumahnya Namanya Pak Rizal Halo Pak Rizal Luar biasa Luar biasa Ini Membawa acaranya Hostnya Rapi gila kan Sepatunya mewah Pake kacamata hitam Ini yang punya rumah Kayak begini Kalau orang kaya Gak ada stylenya bro Baik Pak Rizal Ini tadi sempat Saya informasikan Bahwa misalnya Harga rumah ini Dibuka Dari 200 Eh Murah banget ya 685 Itu udah net Apa masih bisa nego Jadi masih bisa dini Masih bisa nego Tipis tapi ya Nego tipis Nanti tegalkan dari obrolannya Oke siap Nanti buat Sobat JPG Barangkali ingin Survei rumah ini Bisa hubungi Nomor di deskripsi Atau misalnya Ingin langsung komunikasi Dengan Pak Rizal Juga boleh Ada di deskripsi juga Nomornya Pak Rizal Dan bisa menghubungi beliau Kapan saja 24 jam ya Pak ya Iya Oke Terima kasih Pak Rizal Kita udah Diizinkan untuk Keluar masuk rumahnya Buka tutup pintunya Buang ting Dan segala macam Luar biasa sekali Mudah-mudahan bisa cepat laku rumahnya ya Pak ya Dan bisa dapat gantinya Lebih keren lagi Terima kasih banget Pak Rizal Sampai jumpa lagi di Rumah atau asetnya Pak Rizal Yang akan datang Yang selanjutnya Dengar-dengar ada lagi nih Pak ya Tanah atau rumah Nanti kita bakal Survei lagi Aset propertinya Pak Rizal Terima kasih banyak Pak Rizal Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb